Hai bestia assalamualaikum mulai lagi di channel ku aku nekat banget ini bikin nasar walaupun enggak punya oven aku pakai teflon manggangnya tapi hasilnya Alhamdulillah kincelong lumer dan ulala amazing banget so buat kalian yang penasaran cara bikinnya tonton terus videoku sampai selesai pertama-tama aku mau bikin selenya dan ini adalah nanas yang sudah bersih udah dipotong-potong selanjutnya di blender kalau sudah halus seperti ini lalu kita masak di dalam wajan dan ditambahkan gula pasir 5 sendok makan tapi kalau kalian suka manis bisa lebih ya gula pasirnya karena aku enggak terlalu suka manis jadi cukup 5 sendok makan saja dan ini diaduk-aduk terus tunggu sampai airnya menyusut ini aduk-aduk terus ya jangan ditinggal nanti kosong ini udah udah mulai menyusut banget tapi belum dan ini dia tekstur yang diinginkan ini udah pas udah mateng selainnya teksturnya udah pas banget seperti ini bisa dimatikan kompornya dan tunggu dingin selanjutnya membuat adonan kue nastar nya ini di wadah sudah ada 100 gram margarin dan 75 gram butter tambahkan 3 sendok makan gula halus atau bisa juga lebih ya tergantung selera dan ini diaduk-aduk menggunakan wii sampai semuanya tercampur rata kalau kalian punya mixer bisa juga mengaduk ini menggunakan mixer tapi dengan catatan jangan terlalu lama bila sudah tercampur rata seperti ini tambahkan satu butir kuning telurnya saja ya lalu aduk-aduk lagi tambahkan 15 sendok makan tepung terigu protein rendah karena aku nggak punya timbangan jadi untuk menakar bahan-bahannya aku gunain sendok dan ini terigunya sudah masuk semua lalu kita aduk-aduk harusnya menggunakan spatula tapi karena tidak punya jadi aku pakai sendok nasi usahakan jangan diaduk menggunakan tangan ya karena tangan itu pengantar panas jadi kalau di oven nanti hasilnya pecah-pecah gitu adonannya setelah mengaduk dengan penuh kesabaran akhirnya adonannya kalis juga dan untuk memastikan kalis tidaknya kita gunakan tangan untuk mengeceknya sekarang kita bentuk nasternya dengan cara ambil adonan kulitnya lalu kita pipihkan dan masukkan selai nanasnya yang udah aku bentuk bulat-bulat dan mengambilnya menggunakan tusuk gigi supaya nggak lengket dan nggak mengotori adonan dari nastar ini hasilnya jadi makin cantik dan usahakan jangan sampai nanasnya itu keluar dari adonan harus rapat ya besti setelah berbentuk bulat dan halus seperti ini kita taruh di loyang ataupun di teflon berhubung aku nggak punya oven jadi aku pakai teflon lakukan terus sampai adonannya habis ya sekarang teflon ku udah penuh oleh kue nastar yang udah dipentuk sekarang waktunya kita memanggangnya by the way ini teflonnya nggak perlu diolesi minyak ataupun butter karena udah pasti nggak bakalan lengket dan sekarang kita nyalakan kompornya gunakan api paling kecil dan ini aku memakai dua tatakan biar nggak gampang gampang gosong ya besti udah sekarang tutup teflonnya dan tunggu kurang lebih 20 menit sampai nastarnya ini mateng atau mengeras setelah 20 menit matikan kompor dan buka tutupnya tunggu dingin ya dan untuk olesannya aku gunakan 1 butir kuning telur ditambahkan 1 sendok makan minyak goreng ini diaduk-aduk sampai tercampur rata ini adalah rahasia kincelong atau glowing dari nastarku lakukan seperti ini sampai tercampur rata lalu kalau sudah siap oleskan ke nastarnya setelah olesan pertama selesai kita ulangi lagi mengolesinya supaya hasilnya makin glowing makin cantik dan makin bersinar selanjutnya nyalakan lagi kompornya dengan menggunakan api yang paling kecil dan panggang kue nastarnya lagi selama kurang lebih 5 menit lagi dan ini dia nastarku sudah matang alhamdulillah walaupun nggak punya oven cuma pakai teflon saja tapi hasilnya glowing seperti ini dan bisa dilihat nggak gosong sama sekali kita coba dalamnya ya dan alhamdulillah Masya Allah ngeprul banget lembut dan Masya Allah kalau nggak puasa ini aku makan ya dan ini dia nastarnya aku simpan di dalam kontainer so thank you so much besties sudah menonton videoku jangan lupa like comment dan subscribe-nya dan ditunggu lagi video-video yang akan datang see you on my next video bye bye wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh